Intro Kembali di Net 12, Sambut Bulan Suci Ramadhan, Istiqlal Saakbar digelar oleh Nahdlatul Lama di Masjid Raya Istiqlal Jakarta Pusat. Untuk mengetahui perkembangan terkini, Melisa Lolindu sudah siap dengan informasinya. Melisa. Intro Ya, Sakti dan Cela, sejak pagi tadi para jamaah sudah mulai mendatangi Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Karena pada siang hingga sore hari nanti akan diselenggarakan pembukaan Musya Orah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Lama. Dan ada isti gosah untuk menyambut Ramadan 1436 Hijriya. Nah, acara pada siang hari ini tadi sudah dibuka dengan itikaf, kemudian ada sholat zuhur berjamaah, dan ada pembacaan surat yasin, tahlil, dan solawat. Nah, saat ini sedang ada isti gosah di belakang saya, dan diperkirakan sekitar 25 ribu orang hadir di tempat ini. Para jamaah berasal antara lain dari Muslimat DKI, kemudian ada dari Banser DKI, dan ada juga jamaah NU dari DKI dan Tangerang. Dan Presiden Joko Widodo rencananya akan membuka langsung acara ini, dan Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim juga rencananya akan hadir. Nah, Musya Orah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama ini merupakan forum permusyawaratan tertinggi yang diselenggarakan dan dipimpin langsung oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dan situasi di sepanjang jalan Taman Wijaya Kusuma, tetap tepatnya di depan Masjid Istiqlal Jakarta Pusat, walaupun terpantau padat, namun cenderung lancar. Karena lalu lintas dan keamanan dibantu oleh Banser DKI dan Tangerang, serta ada petugas dari kepolisian. Ya demikian, Sakti dan Syela. Ya, Melissa Lolindu melamporkan langsung dari Masjid Raya Istiqlal.